Oke disitu ada musuh dan gue bakal sharing dulu apa sih yang penting dari karakter ini Karakter si traveler ini, MC kita ini, kita lihat ya di profile karakter Nah, si MC kita ini, si traveler, dia bisa gunain beberapa elemen Sekarang dia elemennya kan anemo atau angin Tapi kalau misalnya dia pergi ke daerah yang ada patung dewa atau dewi elemen lain Dia bisa gunain elemen tersebut Misalnya kalau misalnya kita ke daerah liwe Itu bisa ketemu patung elemen tanah dan kita bisa pakai elemen geo Nanti jurusnya berubah Tapi yang paling utama di video ini adalah versi anemonya alias versi anginnya Nah, pertama kita lihat statnya disini Disini statnya semua bisa dilihat Terus yang paling penting untuk memperkuat kekuatannya dia itu adalah ada tombol level up disini Nah, cara level upnya itu ada dua Lawan monster dan dapetin EXP atau gunain kertas-kertas ini Kertas-kertas ini dia memberikan EXP untuk karakter dan sangat penting ya buat naikin levelnya mereka Karena level remukul monster itu sangat kecil EXPnya Jadi lebih cepat kalau pakai kertas-kertas ini Terus untuk senjata Untuk senjata dia selalu pakai pedang ini Belum tahu kita bisa ganti senjatanya jadi jenis lain atau enggak Sampai sekarang masih kita cuma bisa pakai ini Kita bisa ganti senjatanya disini Bisa dicek senjatanya gimana Efeknya apa Nah, senjata tersebut bisa di-enchance lagi Untuk enchance dia ada dua tipe Pertama adalah Enchance leveling biasa Enchance leveling biasa itu pakai batu-batu Terus bisa juga ascend dia naikin bintangnya Levelnya juga dinaikin ya Level capnya naik gitu Ini bisa dilihat kalau kita ascend dia butuh Beberapa item Kalau kita kumpulin itemnya nanti Level capnya naik dari 20 ke 40 Terus base attacknya juga naik gitu Lalu ada juga refine Refine ini Dia kan ada efeknya tuh tiap senjata Kalau kita kasih refine nanti rank senjatanya naik Refine itu adalah Masukin senjata yang sama Duplikat ke sini lagi Nanti dia nambah rankingnya ya Itu refine Oke, itu untuk senjata Terus Artifak Artifak ini Apa ya Semacam aksesoris karakter Dan dia ada lima tempat untuk ditaruh karakter ya Ada lima lokasi Bunga Terus ini apa Kayak daun tinta Bukan daun Burung ini Bulu burung Terus ada yang Jam Terus ini ada gelas Sama Mahkota Atau topi ya Nah disini kita bisa pasang masing-masing Kalau misalnya dia satu set yang sama Nanti dia dapat bonus-bonusnya gitu Kalau mau lihat langsung setnya bisa delete disini Ada banyak setnya nanti Ini tergantung kita Player mau bikin setnya gimana Misalnya ada empat Empat barang dengan set yang sama Nanti dia punya dapat efek-efek kayak gini Menggunakan elemental burst memilihkan 20 HP Kayak gitu Ya Ini Terus Untuk Aksesoris artefak ini Dia bisa di-enchance juga Mirip sama Senjata dan lain-lain Kita bisa mask-in Mask-in Apa namanya Artifak-artifak lain Untuk naikin levelnya Gitu Ya Tuh Pilihan enchance-nya cuma Itu dia gak ada Duplikat ya Kayak yang Pedangan bisa duplikat Tapi kalau artefak gak bisa Oke itu Lalu ada Konstelasi Nah Konstelasi ini gimana sih Cara kerjanya Jadi kalau misalnya kita naikin Konstelasinya Kita bakal dapat Bonus-bonus efek tambahan Misalnya ini nih Arranging vortex Level 1 Jadi jurus Spawn vortex Bakal narik musuh Dalam radius 5 meter Terus ini nambah 16 energi Terus nambah Level skill gas surge ya Nah ini Bisa dilihat ada yang ketutupu Dan mereka butuh Ini Butuh item ini Buat Naikin konstelasinya Item ini bisa didapetin Dari misi Hadiah adventuring Atau beli di toko Souvenir ya Kalau misalnya kita udah lengkap Sampai Sini Nanti Mentok ya Maksimal Kekuatannya dapat Macem-macem Nah Bedanya karakter traveler Si MC ini Sama karakter yang lain Kalau karakter yang lain Dia untuk naikin ini Dia butuh Gacha Atau dapatin karakternya Yang sama Yang sama ya Jadi ini Diperoleh dari permohonan Dia cuma bisa dapat Dari gacha Nah bedanya sama karakter Apa? Karakter utama Karakter utama Nggak perlu gacha Kita cuma perlu Progres Selesaikan Misi Selesaikan misi Dapatin Hadiah dari adventuring Atau belanja di toko Souvenir Jadi Kalau misalnya Karakter traveler ini Dibandingin sama Karakter lain Yang bintang 4 Bisa dibilang Dia pulang Sorry Bisa dibilang Dia paling punya potensi Paling punya potensi Untuk jadi Teruat Namanya juga Protagonis ya Jagon utama Nah lalu Yang sering kelewatan Ini Ini ada talenta Talenta ini Dia punya level Jadi Jurus-jurus kita Ini serangan biasa Serangan Serangan standar Terus ada Palm vortex Serangan skill 1 Terus Ini ada skill 2 nya Lalu ada skill Apa? Slitting wind Tambahannya Ini Ini ya Ini ya Kalau Kita lihat disini Level tertinggi Tercapai Artinya dia gak bisa Dinaikin levelnya Tapi Untuk Yang lain-lainnya Yang lain-lainnya Foreign iron wind Level dapat Ditingkat lagi Saat tahap Ascension Karakter kedua Jadi kalau misalnya Kita sudah Ascension Kedua Nanti Nanti Dia bisa Naikin level Skill-skill ini Apa sih Ascension itu Itu tadi Balik lagi disini Level up Kalau misalnya kita Sudah level 20 Kita bisa Ascension ke Gang 1 Terus Kalau misalnya kita level 40 Bisa Ascension ke Gang 2 Ya Jadi kalau misalnya Sudah Ascension 2 Kali Nanti Ini bisa Dinaikin level Skill-nya Ya Ini Bikin karakternya Jadi jauh Lebih kuat Oke Untuk Biodata ini Cuma Cerita Sama Suara Oke Lalu Nah Apa sih Kehebatannya Si Karakter utama ini Tadi ya Satu Paling utamanya Konstelasinya Tidak terbatas Dari gacha Artinya kita Tanpa bayar pun Bisa dapetin Semua ini Terus Apalagi yang Nilai plus Dari dia Adalah Karena dia bisa Ngubah Elemennya Tergantung Sama dewa Yang Dia Temuin Patungnya Dan Untuk khusus Yang anemo Atau jurus Angin ini Dia kayak Naruto sama Sasuke ya Jadi kan pernah tuh Naruto Ngobrol sama Siapa gitu Terus Ngomongin Elemennya dia Elemennya si Naruto itu Angin sama air Terus Katanya Naruto Dia cocok sama Sasuke Lalu ada Orang lain bilang Oh Apakah Maksud kamu cocok sama Sasuke Karena Sasuke itu api Dan Naruto itu air Jadi saling Memadamkan gitu Terus Katanya Naruto Bukan Karena aku Elemen angin Artinya aku bisa Memperkuat api Dari Sasuke ya Nah ini Hal yang sama persis Di sini Jadi kalau misalnya kita Perhatikan Talenta Keduanya tadi Palm Vortex Jika pusarannya Bersentuh dengan Elemen Hydro Pyros Rayo Atau Elektro Ia akan Mengakibatkan Tambahan elemental damage Dengan tipe tersebut Sama dengan Gas Surge Jika topan Bersentuhan dengan Elemen Hydro Pyros Rayo Dan Elektro Ia akan Mengakibatkan Tambahan elemental damage Dengan tipe tersebut Nah jadi Pada saat Ada Elemen lain Yang bercampur Dengan angin Nanti kekuatannya Jadi Angin Plus elemen tersebut Kita langsung Praktek aja Kita langsung Hajar musuh Sekalian Nah Kebetulan Gue ada quest Itu ada musuh Disitu Kita langsung Coba aja Disini musuhnya Nggak ada yang punya Elemen apapun Tidak ada simbol Elemen apapun Di atas kepala musuhnya Jadi kita bisa Mulai set up Dengan Barbara Eh salah Xiangling Pakai Xiangling Kita keluarin Jurus api Nah itu ada yang terbakar kan ya Lalu Gue pakai Si Ini Gue keluarin Jurusnya Aduh Nah Nanti Tempakan anginnya Jadi penuh api gitu Kalau misalnya Gue pakai jurus besar Terus Kena api tuh Lihat ya Tornadonya Tornado Tornado api jadinya Keren banget Aduh Bukan Kayak gitu Ini Kita lihat Ini bukan si MC ya Tapi karakter lain Gue bisa pakai Barbara Karakter air Aduh Aduh Bentar Bentar Sabar Sabar Karakter air Barbara ini Dia bisa nyalain skillnya Nanti ada air Di sekitarnya Lalu kalau gue balik ke dia Si MC Abis ini gue pakai jurusnya Si MC Nanti dia jadi jurus Tempakan air Aduh Kejauhan Sari 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 Sabar 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 Pakai api aja deh Saya bernapas pusing Tuh Damagenya jadi Lebih kuat ya Elemen anginnya Terus Salah satu Nilai plus lagi Dari si MC Ini Yang versi angin Dia kalau udah Udah punya skill Kita buka lagi Udah punya skill Ini nih Mana Talenta Udah punya skill Slitting Wind Ya serangan terakhir Normal attack Menciptakan Belombang angin Yang mengakibatkan Anemo damage Sebesar 60% attack Ya ini Bakal didapatin Kalau misalnya kita sudah Buka Konstelasi Eh bukan Bukan Kalau misalnya Kita sudah Ini ya Apa namanya Naikin ascension dia Ke level Level dia ke 20 Terus ascension level 1 Itu bakal dapat jurus tadi Nah jurus tadi itu Nilai Nilai plusnya adalah Jadi kita gak perlu Ngeluarin skill Dan elemen angin Bakal keluar gitu Ini ya Coba Tuh Wak Tidak 4 5 Tuh Ada anginnya kan Keluar Kalau musuhnya Lagi terbakar Atau lagi Basah Itu bakal ada Damage tambahan lagi Tuh 2 Gak 4 Ma Tuh Ada jurus api tambahannya Asik banget Jadi Memperkuat Memperkuat Jurus kita Dengan elemen lain Terus Tidak Tidak Boleh Ae Kena Serius ini Karakter utama kita Kuat banget Jadi Jadi sebenarnya Gak perlu Gacha Untuk dapat Karakter yang kuat Karena karakter utama Dari game ini Aja pun Udah Kuat banget Ya kayak gitu ya Itu simpelnya Cara memakai MC kita Ini Nanti lain kali Gue bakal Bikin Karakter lain Juga Kalau misalnya Kalian Tertarik Buat Ngobrolin Apa Ngobrolin Tentang Genshin Impact Gue punya Itu kok Apa namanya Punya Channel discord Komunitas Reboovers Dan Kalau misalnya Mau ngobrol Tentang Genshin Impact Atau Mau main bareng Bisa join ke discord Tersebut ya Itu ada di Deskripsi di Jio Dan Semua orang Boleh join kok Kita juga punya Konten-konten lain Dari Tim Reboovers Yang Gak salah Gak kalah seru Oke Sampai disini dulu Lalu videonya Terima kasih Gua bekesin Boss ini dulu Pas dia kayak gitu Gak bisa disini Sek Sampai disini dulu 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 Eh 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 Limage bug-bugnya kecil banget Kurang leveling sih Wits Eh 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 Terima kasih.